Intro Kasus lokal telah menembus angka ratusan dan bertambah 215 kasus tanggal 5. Terbanyak di kota New Taipei dengan 91 kasus. Kemudian kasus kluster komunitas distrik Chong He saja bertambah 12 kasus. Selain itu, Kilong bertambah 33 kasus, Taipei 28 kasus, Kabupaten Sincu 13 kasus, Taoyen 11 kasus, Hualien dan Kao Siong masing-masing 10 kasus. Kasus impor juga bertambah 65 kasus. Tanggal 4, sebuah kasus positif level menengah dilaporkan terjadi pada seorang pria Taiwan berusia 20-an tahun. Ia telah divaksin dua kali pada lima bulan silam dan belum menerima vaksin booster. Saat ini menjalani perawatan dengan obat rem disivir. Selain kasus staff salah satu klinik bersalin di distrik Song San, tanggal 4 kasus positif juga dialami oleh delapan murid dan satu guru SMK Nankang. Sekolah ditutup hingga tanggal 12. Kota New Taipei juga melaporkan penambahan 19 kasus kluster pada guru, murid, dan keluarga salah satu SD San Xia, total 79 kasus. Pada kasus perusahaan teknologi di Sulin, tes PCR 543 orang yang selesai menjalani karantina mandiri tanggal 3 menunjukkan hasil negatif. Mereka mulai bekerja tanggal 11. Karyawan lainnya harus lulus tes rapid baru boleh masuk kantor. Sementara kasus kluster komunitas di distrik Chong He bertambah 4 kasus. CCC dan Pemkot Kota New Taipei menilai bahwa kasus saat ini boleh dikatakan terkendali. Menanggapi penambahan kasus beberapa hari ini, pakar menyampaikan skala vaksinasi dosis ketiga taiwan hanya mencapai 50% dan mandek terlalu lama. Gelombang pandemi kali ini mencerminkan satu hal, efek dua dosis pertama vaksin AZ telah lenyap, kemudian daya lindung dua dosis vaksin Moderna juga akan segera hilang. Jumlah kasus lokal diprediksi meroket hingga mencapai 500 orang per hari dengan kombinasi pada pertengahan April. Untungnya 99% dari total 1.712 kasus lokal yang tercatat hingga 3 April saat ini adalah penderita gejala ringan atau asimptomatik. CCC mengumumkan bahwa pasien gejala ringan atau asimptomatik di bawah 65 tahun yang dapat hidup mandiri, semuanya ditempatkan di pusat karantina terpadu yang lebih sempurna. Atau hotel karantina dengan kapasitas dua orang per kamar. Mayoritas kasus yang dirawat saat ini merupakan pasien varian Omikron. Resiko infeksi silang sangat rendah. Penderita yang pernah terjangkit varian BA1 memiliki perlindungan tinggi dari serangan varian BA2, sehingga peluang terinfeksi ulang sangat minim. Sebelumnya, protokol dua orang per kamar juga pernah diterapkan untuk ibu dan anak atau suami istri yang tinggal bersama. Kebijakan karantina akan dibahas ulang bila muncul strain baru di masa depan atau potensinya bertambah. Cuaca tanggal 5 April cukup cerah. Pengaruh front awan Huanan akhirnya telah berlalu. Suhu mulai meningkat dengan kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius di setiap tempat. Cuaca beberapa hari mendatang rata-rata stabil. Namun perbedaan suhu pagi dan malam hari masih gentara. Curah hujan pada umumnya turun di kawasan timur. Sebuah gelombang angin muson timur akan tiba hari Rabu malam. Suhu di wilayah utara dan timur laut beralih sejuk. Kondisi di Laut Cina Selatan dan perairan timur Filipina saat ini cocok untuk pembentukan sistem tropis. CWB menyampaikan peluang timbulnya depresi tropis atau typhoon masih perlu diamati secara intensif selama 3 hingga 5 hari. Cenghan dan Yuyue merupakan dua desainer Taiwan yang pernah mendesain kemasan album Pak Kelang. Mereka berhasil meraih penghargaan Grammy ke-64 untuk kategori desain kemasan album terbaik. Ini adalah pertama kalinya desainer Taiwan menyabet piala Grammy. Kami dari Taiwan. Terima kasih. Taiwan adalah seorang yang cantik dan dia menyukai negara. Keindahan pesisir pantai timur tertuang lewat tumpukan kertas laksana pegunungan hingga pesisir pantai sampai ke laut. Album ini melukiskan perayaan tari dan musik suku Ameh setelah panen besar. Lagu dinyanyikan oleh The Chairman Band dan generasi kedua paduan suara malan. Walau perbedaan umur keduanya sangat mencolok, etos kerja mereka selaras. Lewat wawancara, sesaat selama menangkan piala, keduanya secara khusus mengungkit bahwa Taiwan adalah negara yang menjunjung perdamaian dan menyambut hangat kunjungan setiap orang.